Halo semua, sesuai judul ya, kali ini saya akan merakit PC dengan budget super kere, yakni hanya 1 juta aja. Tentu saja dengan budget mepet seperti itu kita nggak mungkin ya berharap untuk pakai parts baru, apalagi parts yang high end. Yang ada kita dipaksa untuk membeli parts bekas di marketplace yang kita sendiri harus pintar-pintar untuk milih antara parts yang murah dengan parts yang masih bagus dan layak dipakai. Nah, sekarang kita akan berkenalan dengan parts-parts yang akan saya pakai untuk merakit PC ini. Yang pertama adalah sebuah casing. Casing rumbeng macam ini bisa kalian dapetin di marketplace dengan harga hanya 100 ribu aja guys. Dan biasanya udah termasuk dengan power supply. Seperti yang saya beli ini, dapat power supply power up 500W yang kita nggak bisa komplain karena ya harganya udah murah. Plus disini saya juga dapetin gratis kipas atau fan 8 cm untuk exhaust. Part selanjutnya adalah sebuah motherboard. Disini saya membeli motherboard dari brand Gigabyte, tipenya GA78LMT-S2P. Ini adalah motherboard dengan soket AMD AM3+. Dengan harga hanya 300 ribuan aja, saya juga mendapatkan prosesornya guys. Jadi ini bandel ya. Motherboard plus prosesor. Prosesor yang saya dapetin adalah AMD Athlon 2 yang saya sendiri juga lupa ini AMD Athlon 2 yang berapa. Tapi yang jelas motherboard ini sangat terjangkau. Dan udah support DDR3 plus ada slot PCI Express 2.0 untuk menginstall VGA. Part berikutnya adalah sebuah memory atau sepasang RAM DDR3 4GB x 2.0. Ini dari brand Team Elite guys, supaya kita agak elite sedikit. Ini speednya 1333 MHz dengan CL9. RAM beginian bisa kalian dapetin di marketplace dengan harga hanya 250 ribuan aja. Part berikutnya adalah sebuah VGA tentu saja untuk gaming guys. Disini saya memakai VGA dari brand Gigabyte juga, biar sama gitu ya match. Warnanya sama-sama biru. Ini adalah Gigabyte GVN730 D3 dengan GPU GT730 GDDR3 1GB aja. Ini sebenernya adalah VGA yang udah kurang layak dipakai ya, karena dengan Intel HD 520 aja performanya 11-12. Tapi harganya cuma 325 ribu guys, dan itu cocok untuk melengkapi PC budget super carrier saya ini. Untuk storage juga sama, saya tidak memakai SSD, walaupun SSD 128GB sekarang udah murah ya, di bawah 200 ribu. Tapi yang ini lebih murah lagi guys. Ini adalah harddisk dari Seagate Barakuda 500GB, yang saya beli cuma seharga 130 ribu rupiah saja. Kemudian kita akan melihat parts tambahan pelengkap, yakni adalah sebuah prosesor cooling. Saya membeli sebuah prosesor cooling dari brand Deepcool, ini namanya Gama Archer. Alasan saya membeli cooler ini adalah karena cooler bawaan AMD yang sepaket dengan motherboard itu, suara fan-nya ternyata berisik banget guys. Nah, ini bisa kalian lihat ya perbedaan antara kedua cooler ini. Gama Archer ini memiliki fan yang jauh lebih gede, mungkin sekitar 12 cm. Dan tentu saja akan membuat Athlon 2 saya ini bisa bekerja lebih optimal. Mungkin. Kemudian parts kecil lainnya yang kalian butuhkan adalah sebuah thermal paste pastinya ya, untuk memasang cooling tadi, atau cooler tadi ke prosesor. Dan jangan lupa, kalau kalian beli motherboard bekas, pastinya nggak akan bakal dapet kabel SATA. Jadi kalian harus beli sendiri kabel SATA-nya. Ini murah, mungkin cuma 15 ribuan. Begitu juga dengan kabel power yang biasanya sepaket dengan power supply. Tapi karena saya belinya bekas, udah gitu satu set dengan casing, jadi nggak mungkin dapet kabel power seperti ini. Saya beli sendiri, dan ini juga murah sama mungkin 30 ribuan. Plus yang ini kalian nggak boleh lupakan guys, ini penting banget. Satu set baut buat masang atau ngerakit parts-part ini ke dalam casing nanti. Karena biasanya baut-baut ini sepaket dengan pembelian casing baru. Kalau kalian beli casing baru, kalau beli casing bekas biasanya nggak dikasih, dan kita harus beli sendiri. Terakhir, disini ada sebuah backplate yang juga sepaket dengan motherboard. Mungkin kalian harus tanyakan ke seller motherboard-nya, eh ini dapet backplate atau nggak? Karena ini penting nggak penting ya, supaya bagian belakang casing kalian nggak kelihatan bolong kalau ada backplate-nya ini. Oke, jadi itu aja parts-partnya. Dan untuk merakit ini semua, saya hanya membutuhkan satu buah alat, yaitu sebuah obeng plus ini guys. Yuk langsung aja kita rakit! Karena ini bukan video tutorial, jadi saya percepat aja ya untuk proses rakitnya. Pertama tentu saja kita pasang cooler di prosi yang udah diberi thermal paste ini. Tip Cool Gama Archer ini pasangnya gampang banget guys. Sama seperti cooler standar AMD, tinggal dicantolin di bracket plastik bawaan Mobo. Kalau udah, jangan lupa colokin kabel fan ke slot CPU fan di Mobo. Lanjut kita pasang RAM DDR3 dari tim Elite. Pastikan nggak kebalik dan udah buka kuncian RAM yang ada di Mobo. Terus tinggal dimasukin dan ditekan aja nih RAM di kedua sisinya. Ini cukup mepet ya guys dengan hatching Gama Archer. Kalau tinggian dikit hatch spreader RAM-nya pasti bakalan mentok nih. Lanjut saya akan masukin Mobo ini ke casing rombeng saya. Tapi sebelumnya alangkah baiknya saya pasang dulu kabel-kabel front panel ini. Karena akan lebih mudah daripada kalau masangnya setelah Mobo posisi di dalam nanti. Ini tinggal dicocokin aja ya kabel-kabel dengan tulisan kecil di bawahnya. Kalau misal nggak ada tulisan petunjuk di Mobo kalian, berarti kalian harus googling dulu. Dan cari manual Mobo tersebut supaya bisa tau posisi colokan pin-pin front panel ini. Kemudian kita colokin juga kabel untuk front HD audio dan front USB. Kalau kedua kabel ini gampang ya. Kelihatan jelas karena lumayan gede dan nggak bisa dipasang kebalik juga. Karena lubang harus sesuai dengan pin di Mobo. Jangan lupa pasang backplate Mobo ini dulu ke casing guys. Ini juga nggak mungkin kebalik karena kalau kebalik ya nggak bakal bisa pas dipasang. Sebelum Mobo dibaut, saya mau colokin dulu kabel-kabel dari PSU ke Mobo. Yakni yang 4 atau 8 pin CPU power dan yang 24 pin ATX. Oke, Mobo udah kebaut kenceng semua. Selanjutnya saya mau pasang harddisk. Dan di casing ini posisi harddisknya di samping gini ya guys. Agak unik sih, tapi untung ini karet-karet bantalan bautnya masih utuh semua. Oke, kabel SATA dan powernya udah kecolok di harddisk. Sekarang tinggal colokin kabel SATA ke Mobonya. Untuk colokin kabel SATA ini kita pilih yang angkanya paling rendah ya guys. Misalnya kalau ada SATA 0, 1, dan 2, kita pilih yang 0 untuk storage utama. Kalau harddisk IDE dulu ada jumpernya untuk jadiin master atau slave. Zaman sekarang mah udah canggih bisa setting semua di BIOS. Selanjutnya kita tinggal pasang VGA kerehure ini guys, biar bisa gaming. Gigabyte GT 730. Wah ini kabel front audionya agak mengganggu. Kita sleepin dulu supaya nggak kecepit. Oke guys, PC ini sudah siap saji. Tolong jangan komplain soal penampakan atau kabel manajemen ya. Boroboro ada space. Ini bahkan tutup samping belakang Mobo casing ini patent alias nggak bisa dibuka. Tapi menurut saya ini penampakannya udah lumayan oke lah ya. Kalau kalian nggak suka lihat dalemannya ya tinggal ditutup aja gini. Auto kelihatan rapi. Kalau saya sih lebih suka yang telanjang-telanjang aja. Kecuali kalau casingnya bagus. Oke lah, kita coba nyalain dulu. Fannya muter semua ya guys. Airflow bagus. Bahkan ada lubang intake di depan. Tidak ada bunyi-bunyian aneh. Tidak ada bau hangus. Ini berarti kita sukses merakit PC dengan part super kerehure ini guys. Selanjutnya tinggal saya install Windows dan kita tes performanya. Oke, singkat cerita ini saya udah install Windows. Dan pertama-tama saya ingin validasi spek dulu pake CPU-Z. Disini tertera nama prosesornya. Athlon 2 X2 260. Mainboard Gigabyte. Memory DDR3 Dual Channel 8 Gigakit. Dan tentu saja grafisnya Nvidia GeForce GT730. Sekarang saya ingin membenchmark prosesor ini via CPU-Z Bench. Sembari melihat suhu atau temperaturnya di HWinfo. Dan karena saya penasaran dengan performa Deepcool Gamma Archer ini. Jadi sekalian juga saya bandingkan dengan cooler bawaan AMD Athlon yang fannya udah berisik. Saat bench di CPU-Z. Suhu prosi dengan Gamma Archer mentok di 46 derajat Celcius. Sedangkan suhu dengan stock cooler di 49 derajat Celcius. Kemudian saat saya bench dengan Wprime 32. Beda suhu kedua cooler ini juga nggak signifikan. Hanya beda 2 derajat aja ya guys. Jadi ternyata beda performa kedua cooler ini nggak sebanding dengan beda ukurannya. Oke sekarang kita lanjut ke Game Test. Game pertama adalah Pro Evolution Soccer 2019. Yang menjadi salah satu seri PES yang cukup favorit. Di menu setting game ini udah tertulis kalau CPU saya unsupported guys. Merah. Bahkan saat mau start game juga muncul window peringatan kalau PC ini nggak mampu menjalankan game ini. Tapi tetap kita hajar aja. Pertama-tama saya coba di setting grafis high dengan resolusi HD 720p. Dan hasilnya seperti yang bisa kalian lihat sendiri. FPS yang didapat saat intro hanya belasan guys. Jadi saya memutuskan untuk menurunkan setting ke low. Di setting low game ini masih cukup playable menurut saya. Karena bisa dapetin rata-rata FPS di atas 30 saat pertandingan. Test game kedua, game para wibu, Hongkai Impact. Resolusinya HD 720p dengan setting grafis default. Di game ini semuanya berjalan lancar tanpa lag ya guys. Rata-rata FPS cap di 60. Ini pastinya karena facing on. Test game ketiga, versi lebih beratnya lagi. Genshin Impact. Resolusi sama HD 720p dengan setting default low-waste. Saya hanya matiin facing aja. Di sini pun ternyata masih cukup playable guys. Walaupun saya nggak bisa mencoba ke dungeon-dungeon yang spesial efeknya bejibun. Karena saya bukan player Genshin. Jadi cuma bisa tes di scan awal-awal aja nih. Tapi FPS yang didapat di sini rata-rata udah di atas 30 fps. Game keempat, game yang panjang umur. GTA V. Resolusi 1280x768 dengan setting grafis normal. Nggak perlu lama-lama. Udah terlihat kalau PC Super Care ini bisa menjalankan GTA V di atas 30 fps guys. Walaupun FPS-nya fluktuatif banget. Tapi nggak ada yang namanya freeze atau stuttering parah. Jadi masih playable ya. Terakhir kita coba di game AAA yang lumayan berat. Rise of the Tomb Raider. Resolusi HD 720p. Setting grafisnya paling jelek alias slowest. Oh shit! That was close! Hey, we're heading into a war zone now. We better be sure about this. We're close. There should be an oasis in the canyon just ahead. You're wasting your time. There's nothing out here. Agak sedikit maksa sih kalau kalian mau main game ini. Tapi kalau mau korban resolusi jadi lebih rendah lagi, sepertinya bakal bisa dapet 30an fps. Yang jelas konsekuensinya Simba Lara bakal keliatan makin jelek. Nah, untuk konsumsi daya PC ini sendiri, saat saya benchmark di Unigine Heaven, tarikan daya di power meter menunjukkan angka di kisaran 80an watt. Jadi PC ini cukup irit daya ya guys. Sedangkan hasil skor Unigine Heavennya adalah 206. Ini masih jauh lebih baik daripada integrated GPU Intel HD-nya Core i5-4670 yang pernah saya benchmark dulu. Dimana cuma bisa dapetin skor 109. Oke lah, jadi sekian aja video PC rakitan Super Kere kali ini. Kalau ada pertanyaan atau masukan bisa tulis di kolom komentar ya. Dan makasih udah nonton. Sampai jumpa. 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 Terima kasih.